Jadi kalau ditanya ditutup atau dibuka sebenarnya benar jawabannya sama aja mau ditutup boleh mau dibuka juga boleh karena panas dari uap steam itu akan menembus ke bagian dinding-dinding kontainer ini Jadi misal tadi kita contohnya yang GVC tadi itu nanti walaupun kita tutup dia akan tembus ke bagian dinding-dinding sini misalnya Nah ini memang harus sebelumnya sudah kita lihat bahwasannya indikatornya telah berubah jadi mau ditutup atau mau dibuka yang penting indikatornya berubah Di sama ya walaupun ditutup yang penting kalau misalnya alat mata gini kan kelihatan ini indikatornya berubah kebetulan ini transparan Nah kalau yang GVC tadi mau ditutup atau mau dibuka pastikan indikatornya berubah Ya katakanlah kalau pakai kontainer gini ada bolong-bolongnya gitu kan ya kalau misalnya GVC tadi nggak ada bolong-bolongnya Jadi tetap sama ya asumsinya kan itu sangkinkan panasnya itu dia dinding-dindingnya itu pun nike panas ya gitu Jadi panasnya itu terhantarkan ke alat kita yang ada di sini gitu Jadi balik lagi misalnya ini ada contoh lainnya ya Nah yang penting kita lihat aja ini ya udah berubah nih ya udah berubah Jadi panas dari luar itu tuh nebus ke sini ini kan dia menghantarkan panas juga gitu ya Nah kalau misalnya mau terbuka ya boleh aja cuman pastikan supaya dia nggak keluar-keluar Karena takut juga dia menembus pooch jadi malah sobek gitu Jadi balik lagi ya ke sobek serial mau yang versi terbuka ataupun versi tertutup Kalau aku pribadi lebih senang tertutup ya Yang penting sebelum-sebelumnya kita udah pernah coba dan indikatornya telah berubah Ya kelebihannya kalau dia terbuka kita langsung bisa melihat indikatornya tuh langsung berubah Kalau misalnya kita tutup ya nggak terlihat dari luar gitu Cuman karena pengujian sebelumnya sudah pernah dilakukan Ya diharapkan kita sudah berani merilis alat yang serial tadi